Informasi selanjutnya, Saudara Komisi Pemilihan Umum Hal Mahera Tengah resmi menggelar debat perdana pilkada calon bupati dan wakil bupati di Studio 1 Kompas TV. Acara debat kali ini diikuti langsung oleh tiga kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Hal Mahera Tengah. Di antaranya, Paslon Mutiara Salim, Edi Langkara Abdurrahim Odeyani, serta Ikram M. Sangaji Ahlan Jumadil. Gelaran kontestasi tersebut dilaksanakan sebagai titik awal sebelum penyelenggaraan pilkada serentak, yakni pada tanggal 27 November 2024. Dalam hal ini, KPU menerapkan beberapa strategi konkret. Salah satunya dengan memastikan daftar pemilih tambahan atau DPT bagi para pemilih yang jauh dari wilayah pemilihannya. Hal ini dari awal kami sudah melakukan mitigasi sebenarnya. Jadi sebelum persoalan ini manipulitik yang terjadi, kami sudah melakukan langkah mitigasi. Jadi langkah mitigasi ini bagaimana melakukan langkah pencegahan, bagaimana titik-titik rawan yang nantinya itu menjadi sumber peredaran yang disebut dengan manipulitik. Olehnya itu memang ada beberapa daer, ada beberapa kesamatan, yang itu menjadi sasaran KPU untuk bagaimana mengantisipasi manipulitik itu akan tidak terjadi di pemilih. Sehingga kami bekerjasama dengan beberapa pihak, yaitu stakeholder yang pertama, juga dengan Bawah Selukaupat dan Halma Erat Tengah, agar mitigasi lebih awal tentang manipulitik ini, agar di pemilu nanti itu tidak akan terjadi. Upaya mitigasi juga dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara, guna mengurangi indikasi kecurangan politik, sehingga kontestasi pilkada diharapkan dapat berjalan dengan sesuai dan dapat menghasilkan pemimpin terpilih yang berkualitas untuk masyarakat daerahnya. Tim Liputan, Kompas TV.